Semua yang bertanding saat ini, dan ini dia Wow Kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn Disini dari Best of 3 Series Tentu saja ya Dan, oke Ini kita lihat Link dan juga Xbox sudah berada di arah mid Tapi goknya langsung aja Oke, Grootnya disitu menjadi target Dan terstun aja di Menit-menit awal langsung nangis Trixie disitu ngapain kamu Ya, cuman Seperti yang kubilang, harusnya dari Genvix Haro Harusnya lebih agresif dibandingkan Dari sisinya Begatron Bravo, karena dengan Kemampuan mereka disini Dengan damage early yang cukup sakit Harusnya bisa memberikan Damage yang luar biasa, dan bahkan bisa Nggak panis dari sisinya Begatron Bravo Ya bener banget, apalagi dengan sekarang patch yang udah Ada Little Wanderer, ya itu agak Sedikit merubah rotasi yang dulunya Biasanya mereka berada di mid, itu nggak lama-lama Sekarang mereka berada di mid, ambil Dari clear lane, langsung mengarah ke Little Wanderer Baru nantinya, kadang langsung Masuk ke area buff lawan, tapi kita lihat aja Dan juga beberapa hero yang udah langsung berkumpul Di area main, udah ada 3 Udah ada 3 hero yang langsung berkumpul Dan berotasi bersama-sama Ya, tapi disini masih bisa disave sama Seorang Esmeralda, double buff dari seorang Esmeralda Cukup menakutkan juga disini Dengan double buff dari seorang Esmeralda sendiri Jadi seharusnya damage-nya bisa super duper Ini dia lagi nunggu level 4 sih Kalau dia udah dapat level 4, langsung falling star moon Oh, tapi kita lihat di sebelah sana Ejectornya langsung berhasil tadi Mendapatkan satu player, namun kali table completnya Berhasil kan nggak, ternyata tapi Pada akhirnya Carmilla tadi yang langsung menyelesaikan tugasnya Satu untuk satu Untuk sementara Watt langsung berada ke area mid lane Langsung clear lane aja Peminion langsung menjadi santapan oleh Watt ya Ya, tapi disini satu untuk kesatunya adalah support untuk support Jadi menurutku masih belum ada perubahan yang terlalu besar Antara tim Biggatron Bravo dan juga Ganttrix Airwolf Junior Justru yang harus diperhatikan adalah seorang Kari-nya Apakah bisa free hit-nya gitu Karena tadi dia sempat dapatin satu asis Dengan adanya emblem bounty hunter Kalau misalnya nanti dia 1 vs 1 gitu kan Misalnya ada yang mau fight ke arah dia Ini bakal cepat kaya banget dari seorang Kari sendiri Ya, Watt kali ini masih sendirian aja Masih mencoba untuk clear lane terlebih dahulu Tapi tepat berada di depannya Ada akil parkour ini yang bisa mendadak Langsung lompat ke area tembok Bisa langsung masuk dengan divine sword-nya Tapi Watt mencoba untuk langsung masuk ke area jungle Ya, lebih jajan dulu dia Tapi kita lihat di Link udah bersatu Sekarang udah berada Empat hero langsung berkumpul aja Belum ada inisiasi apapun Sementara dari Xbox Masih santai di bagian atas Masih santai di top lane-nya dulu Clear minion langsung berhadapan Dengan seorang Chow ya Yummy Nah, yang jadi pertanyaan adalah Gimana di dalam sisi luarnya Apakah di sini nanti Xbox bisa memberikan impact yang luar biasa Dalam last insanity-nya atau Chow Yang justru bisa nge-kidnap Ke arah satu player yang penting banget Dari tim Gantrik Shadow of Junior seperti Kimmy Karena memang itu PR-nya luar biasa Penting banget Iya bener banget dan luar biasa sekali tadi Maksimum charge-nya ya Langsung ditembakin aja ke arah depan Untuk mengganggu pergerakan mereka Mengambil buff tadi Dan tercuri Dan tercuri luar biasa banget loh Ini aim-nya luar biasa Maksimum charge-nya pas banget Tapi mereka langsung mengarah ke buff merah Kalian ada Groff dan juga Joanne yang berada di belakang Akar ga Joanne langsung masuk ke arah depan Tapi terjadi fight kali ini Oh my god Langsung ditabrak aja tadi Sementara Link berhasil mendapatkan satu hero juga Dan masih dengan defy Main sword-nya mencoba Tempa Soblet-nya berhasilkan sedikit lagi Tersisa HP-nya Double kill dan Kari masih berhasil untuk kabur ke area belakang Ya Kari masih bisa untuk selamat Tapi Starting-nya ga begitu bagus Karena memang dari Kimmy-nya Langsung di cald sama seorang Jowhead Langsung di ejector Lempar ke belakang Langsung di finishing juga Dan opening dari seorang Grock itu Bener-bener bisa kenain 3 hero Dari temen-temen penggantung X-Sile of Junior disitu Bener banget Tapi kita lihat disini Pertarungan lagi Terjadi aja Oh Kari Sky mencoba untuk masuk ke dalam Ternyata Ternyata Oh my god Unstable Force-nya Lagi mencoba untuk menabrak Link Tapi karena Link-nya terbang cukup jauh Dia langsung ngejar abis-abisan Dan pada akhirnya Kari berhasil mendapatkan hero lagi Semakin kaya dia Dengan bounty hunter-nya loh Iya tapi saya tadi Kalau bisa di replay Itu kalian bisa ngeliat Seorang Jowhead yang terbang Ngikutin Link Itu ejector Mau ngikut gitu kan Udah mau nge-charge Tapi dia dari ujung sana ke ujung sana Tetap ngikut gitu Jowhead ya Tolong Auto ngikut tapi di tempat lainnya Wat malah tercuri oleh seorang Chow Dan gak berhasil lagi Untuk kabur Untuk menyelamatkan diri Esmeralda Langsung setia menanti Terima kasih The Wave of Dragon-nya Iya betul banget Langsung diarahin ke dia loh Dia tinggal dicemil-cemilin aja tadi Dicemilin gak bahasanya Ya seperti yang gue bilang gitu loh Chow ini punya tugas pentingnya adalah Mengunci seorang kini Dan tadi sebetulnya Nah ini ya Sebentar lagi kita akan lihat Dia terbang kemana Tolong lihat Itu dari ujung mana Itu ke ujung mana Nyampe loh Itu Jowhead loh Ini super annoying banget Dan emang mereka bener-bener insist banget Buat ngikutin pergerakan dari Ling Dan berhasil dapetin shutdown ke arah sana Kalau Ling terus-terusan Bisa diikuti dengan keberadaan Dari seorang Jowhead disini Lingnya kalau memang gak bisa ngambil posisi yang bagus Malah bisa jadi keuntungan Untuk tim Biggestion Bravo Tapi so far kita lihat 6-3 di menit kelima kali ini Dengan keunggulan memang masih sama aja Karena Secara gold kalau kita lihat Cuma berbeda 100-200 gold Padah-padah-padah Tapi ini seperti yang tadi dibilang ya Ini Ling juga agak Wah si malak amat Disana nanti dia dengan Define Suona mencoba untuk masuk Tapi kalau ada Jowhead di dekat situ Dengan bisa dengan ejectornya Langsung dilempar lagi Dan itu adalah momen comeback Dimana mereka langsung bisa men-take down seorang Ling Tapi kita lihat aja Smeralda disini sendirian Di tengah-tengah kerumunan Dan rekerkannya udah mulai datang Sky mencoba untuk mundur lagi ke belakang Gak bisa melakukan inisiasi lebih sekarang Kalau dipaksain pulang dia ke base Betul sekali Kalau dipaksain pulang dia ke base Tapi kalau kita lihat di sisi bawah Sebenarnya Ling udah dapetin satu objektif disitu Dan kalau misalnya Lingnya Kan kemampuan Ling ini bener-bener diambil Gara-gara emang roaming dia yang cepet banget gitu Mobilitas dia yang bener-bener cepet banget Entah dari bawah ke atas ke tengah Tadi kita lihat dia baru nyelesaikan di sisi bawah Untuk dapetin Turet Dan kali ini dia udah berada di sisi dapetin Turtle Kalau dia terus-terusan kayak gitu Bigetron Bravo siapa yang bisa nyelesain Speed push yang bakal dilakuin sama seorang Ling gitu loh Ini jadi PR tambahan juga buat Bigetron Bravo untuk Oke gua harus ngincer Ling Tapi gua juga gak boleh cape juga Jangan sampai lengah Jangan sampai Gentryx Charles Junior yang ambil kesempatan lainnya di sisi lane lain Iya dan Triksy sepertinya disini udah mengetahui pergerakan dari seorang Johet Tapi Johetan disini langsung mengarah ke seorang Kimi Masih gagal tadi dengan ultimate yang langsung mencoba menabrak Dan maksimum charge nya masih miss aja Sky kali ini sendirian aja Mencoba untuk memberikan Barina ke arah depan Groot dengan seorang Valir yang masih bisa menyelamatkan diri Oke udah ada Carmilla disini Carmilla Mencoba langsung mendekati seorang Sky 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 Mencoba untuk kabur langsung ke arah belakang Tapi Kimi juga jaraknya masih cukup jauh Belum ada damage yang bisa diantarkan secara langsung Wow tapi disini dari seorang Watt Langsung fokus ngambil ke arah Neckless of Durance Dia pengen regen HP nya di stop dari sisi Bigetron Bravo Tapi kita lihat di sisi atas kali Last insta amity dibuka fire missile juga disana Bisa berdengan energy yang dikeluarkan oleh seorang Watt Belah sih dapetin 1 kill di sisi atas kali ini? Iya 4 hero langsung berdekatan bersama-sama rotasi yang sangat cepat Tapi resiko di tempat lainnya adalah mereka harus kehilangan buff nya saat ini Tapi mereka juga langsung mengamankan Ini udah lah Udah hal ya bisa dibilang satu sama ya Mereka udah sama-sama memiliki buff dari area masing-masing Lihat aja mereka udah berkumpul lagi di mid lane Udah berkumpul lagi 1,2,3,4 hero Xbox selalu sendirian Xbox seperti makhluk ansos kali ini ya Gak mau berteman jadi seorang diri aja Walaupun offliner Belum terlihat untuk gabung bersama-sama Re tadi Ya makhluk ansos ya Kayak agak sedih juga denger ya Tapi kalo kita lihat disini progress item Valir sudah menyelesaikan Ice Queen 1 kali ini Dan dari kini Warne Gloss of Heroes Dia udah bikin karna mana disini Karena masih bisa Possible untuk ke glowing 1 Masih possible juga untuk ngambil ke arah Ehm Tapi menurutku kalo nge Hori Crystal Bagusan ngambil ke glowing 1 sih Tapi kalo kita lihat disisi atas Iya mereka kali ini udah berkumpul bertiga Minion juga udah mulai masuk Dan ini bisa langsung membuat mereka melakukan inisiasi dengan dengan cepat ke arah bawah Tapi kita lihat Xboxnya kali ini sendirian Harus ditroyong dengan 2 orang Chow dan juga Esmeralda Berhasil mendapatkan seorang Xbox Dan mereka kali ini langsung aja objeknya ke arah Turtle Carmilla udah mulai mendekati Enggak sempat lagi eh Kali ini langsung mencoba untuk memberikan tariannya ke arah depan Tapi Kimi dari belakang mencoba memberikan backup yang sangat baik Langsung spread down ke arah depan Dan ternyata tadi Clamshotnya masih gagal Belum mengenai siapa-siapa Oh my god Dan paling berhasil mendapatkan seorang Esmeralda Maksimum Capca kali ini juga belum berhasil mendapatkan satu orang pun Razer Boy kali ini mencoba untuk masuk ke arah depan Dan Kimi berhasil lagi dan lagi mendapatkan seorang hero Semakin kaya kali ini Semakin kaya Walaupun Esmeralda tadi bener-bener dikeroyok Kira-kira dikeroyok 4 gitu Dia nahanin semua damage Dan itu kayak Menurut aku ada kayak agar sedikit miss play Kayaknya dari tim Bigatron Bravo Kayak satu pengen maju, satu gak pengen maju Dan itu kayak masih ada perdebatan harusnya Dengan pergerakan seperti itu Dan akhirnya setelah melihat Esmeralda-nya yang udah keburu dipupul gitu Mereka baru coba untuk Oh yaudah di backup, backup, backup gitu loh Kayak kalo misalnya mereka gak sampai kehilangan momen ya Mungkin disitu mereka bisa dapetin hero lebih banyak dari tim Netflix I Love You Bener-bener, sebenernya tadi Mereka juga lebih kayak mengarahkan bertukar posisi kan Tadi Xbox yang sendiri yang di atas Mereka langsung melakukan rotasi Langsung pindah empat ke bawah Empatnya ke atas, Xboxnya ke bawah Tapi malah Xboxnya yang bertemu dengan beberapa hero dari Bigatron Dan ya gak bisa lagi terselamatkan Ya itu kayak pengalihan isu doang dari seorang Xbox sendiri Padahal kalo kita lihat kombo dari tim Bigatron-Bravo gitu loh Dengan keberadaannya Esmeralda ditambahkan dengan Dengan Kari Itu bakal enak banget ke arah Gameplay Shadow of Junior disitu Ya dan Mbak Rinala langsung aja tadi di pop up Dan Groot untungnya masih bisa menyelamakan diri Sementara dari Razor Boy kali ini ejektornya akan gak digunakan Oh my god dan Watt langsung aja masuk ke dalam pertempuran Flame Shotnya juga tadi udah mengenai Wainat Di sana Wainat mencoba untuk mundur ke ala belakang Dia malah langsung mengamankan gold buff yang ada Sementara Watt kali ini langsung memberikan damage-nya Karepan Esmeralda mencoba untuk langsung masuk Dan ternyata masih bisa kabur seorang Carmilla ke bagian belakang Wow 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 Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh Esmeralda Sakit banget tapi Oh ternyata Di sisi tengah trik sih disitu Berasa ngapa nih temen-temen dari Bigatron-Bravo juga Ya tadi sebenernya Falling Star Moon yang dilakukan sama Soorang Esmeralda Itu membuat Fruit Moon shield nya tuh jadi banyak banget ya Setelah kemarin sempet di buff dari Soorang Esmeralda Di sini Esmeralda jadi bener-bener kuat banget untuk melakukan war nya Nah apalagi garis-garis yang di buff nya adalah Frost Moon shield sendiri gitu loh Jadi seorang Esmeralda Dan Force nya tadi hampir aja mendapatkan seorang Watt yang langsung ditabrak tadi Watt Tapi kali ini Watt mencoba untuk langsung memberikan damage Tapi dia berada di garis yang sangat depan dengan seorang Razer Boy Ejector nya tadi berhasil mendapatkan satu hero Dan karyakan ini menjadi targetnya luar biasa sekali Sementara itu Esmeralda juga udah mulai gak bisa lagi mempertahankan dirinya Yang pada akhirnya Grog juga menyusul Last Insane nya kena 4 langsung dari tim Biggeron Bravo Dan kayaknya tadi ketika seorang Jawhead maju ke depan Dia mau ngunci Kimi tapi dilempar sama temennya sendiri gitu loh Dan itu yang kayak dia mau dapetin Kimi gak bisa Karena Kimi nya free hit dari sisi belakangnya Dan itu kena Last Insane ini yang bener-bener langsung di follow up terus Dan itu damage nya jadi luar biasa depan 4 hero harus dicatatkan kali ini dari sisi Biggeron Bravo dan Lord nya bakal free banget Buat tim Ganttis Arrows Junior tanpa daya kontes Xiaomi gak bisa berbuat apa-apa Kalau memang disini Lord nya bergerak ke arah bawah harusnya Harusnya disini bisa dapetin semua otor turat dari sisinya Biggeron Bravo dari Gantt Arrows Junior Iya tapi gue tadi dari war yang barusan ya AIM dari war itu sangat bagus sekali Sama-sama kita tahu kalau Kimi kan bisa dibilang AIM nya ini manual kan Dia juga menembak ke arah depan gitu ke arah belakang Kemana pun diarahkan ini kan tembakannya manual gitu Tergantung kita mengarahin kemana dan itu tepat semua Tapi kita lihat aja kali ini seorang Joe hampir aja berhasil di take down Untungnya dia masih bisa ke belakang Last Insane ini langsung aja menghabiskan 2 orang yang ada di sana tersisa 3 lagi Why not mencoba untuk kabur ke belakang Oh oke masih kabur aja ke arah belakang Belum mau melakukan inisiasi apapun lagi ke arah depan Razer Boy nya bersembunyi dulu dari balik sebuah best turret Dan juga Yami kali ini mencoba langsung maju ke arah depan Dengan The Way of Dragon nya berhasil mendapatkan satu orang Enggak ternyata belum mau maju untuk ke arah depan Tapi kali ini kita lihat seorang ward nya sangat baik Sekali memberikan damage yang sangat tinggi Yami tersisa setengah lagi SP nya Sementara Razer Boy sangat slow sekali Last Insane ini langsung di pop up Melegakan 2 Ya berarti mendapatkan seorang Jawhead di sana Ya dan kita lihat di sini base nya Apakah bisa di shot dengan sangat cepat dari sisi Genfix AdWolf Junior Di sini Sky masih mencoba mempertahankan Tapi kayaknya agak sedikit sulit ya Seperti hubungannya Ranger emas Dan kita lihat kali ini Masih dipaksa 3 lawan 2 Apa yang bakal terjadi The A nya pun berhasil di shot dengan sangat cepat Dan mereka akan mendapatkan game pertama dari Genfix AdWolf Junior War Iya Luar biasa sekali sih Walaupun ada beberapa momen tadi yang Ya bisa dibilang kayak ejector nya tadi yang agak cukup miss gitu Karena kalau udah di tengah kerumunan kita lagi war bareng-bareng 5 lawan 5 kayak tadi Itu